Tiba-tiba, ribuan sinar cahaya keemasan keluar dari dalam bangunan kandang. Sosok demi sosok muncul di lembah gunung satu demi satu. Yang pertama muncul adalah Ningki dan yang lainnya. Hancurnya penjara bintang langit agung tampaknya mengikuti semacam aturan. Mereka yang memiliki kultivasi tertinggi keluar paling cepat, dan yang lainnya masih muncul perlahan. Dengan kecepatan ini, orang-orang di dalamnya mungkin tidak akan bisa meninggalkan penjara bintang langit agung tanpa beberapa ribu tahun. Ningki mengerutkan kening saat merasakan hal ini. Dia hendak menggunakan teknik untuk menghancurkan penjara bintang langit besar sepenuhnya ketika dia tiba-tiba merasakan aura yang membubung di kejauhan. Kamu adalah penguasa penjara bintang langit agung. Ningki menatap dingin ke arah tetua bermata perak itu. Kau bisa menjadi penguasa suci di penjara bintang langit agungku. Tetua bermata perak itu menatap Ningki dan tiba-tiba tertawa dingin. Sayangnya, jika kamu tidak berada di hadapanku, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai alam dewa kuno di masa depan dengan bakatmu. Namun kini, kalian hanya bisa kembali menjadi abu dan debu menjadi debu. Sebelum aku bertindak, bolehkah aku bertanya sesuatu? Mengapa kau mengunci begitu banyak orang di dalam? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ras dewa dan ras manusia tidak dapat didamaikan. Saat itu, seekor monster muncul di ras manusia dan memecah ras dewa menjadi beberapa bagian, hampir memusnahkan kita. Menurutmu mengapa aku mengurung kalian semua di sini? Tetua itu tertawa dingin. Aku adalah dewa suci obata dari ras dewa. Bahkan jika aku mati, aku akan memberitahumu. Dia telah diasingkan selama bertahun-tahun, dan seorang penguasa suci telah menjadi gelandangan. Penghinaan ini membuatnya menggunakan segala macam metode untuk menyiksa ras manusia setiap kali dia melihat mereka. Namun, sekarang ada banyak penguasa suci ras manusia, dan dia tidak bisa membalas dendam dalam skala besar. Dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Tuhan suci ras manusia, membunuhmu akan menenangkan pikiranku selama seratus tahun. Itu sepadan. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak merasakan ada kekuatan misterius yang keluar dari kehampaan dan langsung menyelimutinya. Obata mula-mula tertegun, kemudian rambutnya berdiri tegak karena ketidakpercayaan muncul di matanya. Aura ini. Kok bisa ada aura ini? Wawenang dewa kematian? Bagaimana mungkin itu adalah wawenang dewa kematian? Apa hubunganmu dengan orang itu? Katakan padaku. Mata Obata menampakkan kegilaan saat dia meraung. Mingki mengabaikan omannya. Rahmat ilahi, pembalikan waktu. Aura Obata terus menurun, dan ketakutan di wajahnya mengubah ekspresinya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada warisan malaikat maut di penjara bintang pencakar langit besar? Tidak mungkin. Siapa kamu? Suara Obata menjadi tajam, seperti wanita ketakutan. Fang Leng Ming dan yang lainnya menatapnya dengan aneh. Dia adalah penguasa penjara bintang pencakar langit besar. Tampaknya akan runtuh pada pukulan pertama. Tidak lama setelah itu, aura Obata turun satu tingkat. Setelah beberapa saat, auranya turun ke tingkat lain. Penampilannya berangsur-angsur menjadi lebih mudah. Ini seharusnya menjadi hal yang baik, tetapi Obata merasa takut. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri orang-orang yang dibunuh oleh otoritas dewa kematian. Setelah orang-orang itu mati, mereka kembali menjadi debu, tanpa kemungkinan untuk bangkit kembali. Seolah-olah mereka telah sepenuhnya terhapus dari garis waktu dan tidak pernah muncul di dunia ini. Takkan ada satupun jejak yang tertinggal. Jangan bunuh aku, kau baru saja keluar dari penjara bintang pencakar langit besar, jadi kau pasti tidak tahu banyak tentang dunia ini. Aku bisa memberitahumu apa yang ingin kau ketahui. Kata Obata dengan panik. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan Fang Leng Ming dan yang lainnya dapat dengan mudah membunuhnya. Jika hal ini terus berlanjut, dia akan menjadi seperti mereka yang telah dibunuh oleh otoritas dewa kematian. Dia akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Saat ini, dia tidak peduli dengan perseteruan antara kedua ras itu. Dia hanya ingin hidup. Efek pembalikan waktu berangsur-angsur melambat. Ningki berkata dengan acu tak acu, ceritakan padaku semua yang kau ketahui, seperti perseteruan antara kau dan umat manusia. Sebaiknya kau cepat. Kalau kau lambat, kau akan mati. Satu jam kemudian. Obata sudah mengulang-ulang semua yang diketahuinya, termasuk asal-usul ras surgawi, mengapa mereka memiliki perseteruan yang begitu dalam dengan umat manusia, dan mengapa mereka senang menjebloskan umat manusia ke dalam penjara bintang pencakar langit besar. Ekspresi Ningki sedikit aneh. Kekuatan takdir yang disebutkan oleh Silver Dragon sebelumnya benar-benar ada di alam abadi bumi. Namun di penjara bintang pencakar langit besar, dia tidak bisa merasakan kekuatan takdir, dan dia tidak percaya pada omong kosong seperti itu. Aku sudah menceritakan semua yang ku ketahui. Dengan kultifasimu, kau tak terkalahkan di alam dewa bumi. Kau tidak perlu membunuhku. Aku akan lebih menderita jika aku hidup daripada jika aku mati. Buka berkata. Begitu dia selesai berbicara. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar dari kehampaan. Suara ini menyebabkan langit dan bumi sedikit bergetar. Aura yang sangat kuat melonjak keluar. Pertama, sebuah kaki melangkah keluar dari void, lalu sebuah tubuh, dan akhirnya kaki lainnya. Sebuah tubuh yang tingginya ratusan kaki muncul di void. Tubuhnya berwarna merah darah, seperti orang asing tanpa kulit. Pembuluh darah dan ototnya berdenyut perlahan. Wajahnya juga merah darah, dan kedua tanduknya yang melengkung terbakar dengan api yang berkobar. Matanya yang sangat besar menatap dingin ke arah orang-orang di bawahnya. Ini adalah kampung halaman orang itu. Hahaha, kamu pasti tidak menyangka aku akan menemukan tempat ini di seluruh dunia. Orang aneh itu mendongakkan kepalanya dan tertawa. Tawanya penuh dengan kebanggaan dan kegembiraan. Auranya berkali-kali lipat lebih kuat dari aura ningki. Itu seperti bentuk kehidupan yang berbeda, perbedaan antara manusia dan semut. Langkah ke sembilan. Mata ningki tampak serius. Anak-anak, tangkap semua penguasa suci hidup-hidup. Mereka akan bernilai beberapa senbi di keilahian arkaan. Adapun mereka yang berada di bawah level Holy Lord, bunuh mereka semua. Aku ingin menghancurkan semua makhluk hidup di sini, seperti bagaimana orang itu menghancurkan kampung halaman kita menjadi reruntuhan. Orang aneh berbaju merah darah itu tertawa terbahak-bahak. Sosok-sosok muncul di belakangnya satu demi satu. Tingkat kultivasi sosok-sosok ini lebih rendah darinya, tetapi aura mereka mirip dengan ningki dan oberta. Jumlah mereka lebih dari seratus. Dewa arkaan. Kamu seorang dewa. Kau seorang dewa. Wajah obata dipenuhi dengan keterkejutan. Orang aneh berjubah merah darah itu meliriknya dan mendengus. Tubuh oberta berubah menjadi debu. Fang Leng Ming dan yang lainnya di samping ningki, begitu pula penjara bintang pencakar langit besar, melakukan hal yang sama. Mereka semua berubah menjadi debu karena mendengusnya. Ningki bereaksi dan mencoba menggunakan auranya untuk melindungi mereka, tetapi auranya juga hancur. Tidak hanya itu, orang aneh berjubah merah darah itu dengan mudah menangkap ningki. 4432 Semua wajah yang dikenalnya berubah menjadi debu di depan ningki dalam sekejap mata setelah meninggalkan penjara astral pencakar langit. Ningki terkejut. Saat berikutnya, matanya merah. Kekuatan ilahi mengalir keluar dari tubuhnya, tetapi terhalang oleh energi merah di sekitarnya. Tidak mungkin dia bisa menerobos. Eh, kamu jauh lebih kuat dari teman-temanmu. Ria berwarna merah darah itu menatap ningki yang ada di telapak tangannya, dengan keterkejutan di matanya. Energi merah terus mendidih di bawah serangan ningki. Seorang dewa-dewa biasa tidak akan mampu menembus kekuatannya. Dia adalah dewa. Bahkan dalam keilahian arkaan, dia bukanlah karakter biasa. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada dewa ilahi. Keduanya berada pada tingkat kehidupan yang berbeda. Serangan ningki saat ini bagaikan seekor semut yang tiba-tiba menghentikan langkah seseorang. Itulah sebabnya pria merah darah itu sangat terkejut. Seorang dewa sepertimu pasti akan populer di kalangan dewa arkaan. Hahaha. Pria merah darah itu tertawa beberapa kali. Kemudian, dia menutup telapak tangannya dan mencengkram ningki dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Anak-anak, bunuh dia. Suaranya menyebar ke sembilan langit dan sepuluh bumi. Dalam sekejap, para dewa suci di dunia dewa bumi terkejut saat mereka melihat ke arah pria merah tua itu. Tak lama kemudian, bawahan yang dibawa pria merah darah itu menyapu seluruh alam dewa bumi bagaikan belalang. Selama proses ini, ningki dapat melihat semuanya dengan jelas. Dia dapat melihat banyak ras yang mati di tangan orang-orang ini. Bahkan jika seorang holy lord muncul sesekali, mereka akan dengan mudah ditangkap hidup-hidup oleh monster berwarna merah darah itu. Jika mereka ceroboh dan menggunakan pukulan yang berat, mereka akan terbunuh di tempat. Langkah ke sembilan alam dewa arkaan, ningki bergumam pada dirinya sendiri. Matanya masih tertutup oleh lapisan darah, dan bagian putih matanya merah. Ini adalah fenomena yang disebabkan oleh bergolaknya darah dalam tubuhnya. Adegan Fang Lemming dan yang lainnya berubah menjadi debu dan tertiup angin masih segar dalam ingatannya. Adegan ini menyebabkan pikiran ningki agak terhalang. Hanya ketika raungan naga yang mengerikan terdengar, dia tiba-tiba tersadar dari pikirannya. Mereka tidak akan mati, aku memiliki anugerah Tuhan, aku dapat memutar balik waktu dan membalikkannya. Ningki berangsur-angsur menjadi tenang, dan pikiran kacau dalam benaknya berangsur-angsur menjadi jelas. Dulu ketika dia berada di penjara langit berbintang, dia mampu memutar balik waktu di seluruh bumi. Saat itu, tingkat kultivasinya masih jauh dari sekarang. Dia juga bisa menggunakan metode ini untuk menghidupkan kembali Fang Lemming dan yang lainnya. Namun, Ningki tidak sepenuhnya percaya diri. Fang Lemming dan yang lainnya bukanlah orang biasa, dan mereka telah dibunuh oleh ahli tingkat sembilan seperti pria aneh berwarna darah itu. Memutar balik waktu pasti akan lebih memakan waktu daripada menggunakan anugerah ilahi di bumi. Sama seperti Ninghao Tian yang menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk melelekan prasasti di penjara langit berbintang, menyebabkan alam yin dan alam yang menyatu menjadi satu. Begitulah cara dia meninggal. Ningki kemudian mencoba menggunakan rahmat ilahi untuk menyelamatkan nyawa Ninghao Tian, tetapi gagal. Bahkan jika aku tidak dapat menghidupkannya kembali dengan tingkat kultivasiku saat ini, selama aku melangkah ke langkah ke sembilan, darah di mata Ningki berangsur-angsur memudar. Pria merah darah itu tidak bermaksud membunuhnya. Sebaliknya, ia berencana untuk menjualnya kepada Dewa Arkaan. Inilah yang diinginkan Ningki. Selama dia masih hidup, dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat mengambil langkah terakhir itu. Ningki menatap pria merah darah itu dalam-dalam dan membekas di lubuk hatinya yang terdalam. Dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Heh, ada juga klan naga di tempat kecil ini. Lelaki merah darah itu tiba-tiba tertawa aneh. Tidak jauh di depannya, ada sosok yang bahkan lebih besar darinya tergeletak di depannya. Tubuh itu tampak memenuhi seluruh area yang terlihat oleh mata telanjang. Di bawah sinar matahari, sisik-sisik di tubuhnya bersinar dengan cahaya dingin. Itu seekor naga raksasa. Mata naga raksasa itu menatap pria berwarna merah darah. Kamu adalah Dewa Purba. Mengapa kamu tidak menaati sumpah dunia ketuhanan arkaan dan datang ke sini untuk membantai makhluk hidup tak berdosa? Naga raksasa itu berbicara perlahan. Suaranya dalam dan penuh dengan kebenaran yang mengagumkan. Saat dia berbicara, sosok-sosok bergegas mendekat satu demi satu. Para ahli ini memancarkan aura seorang penguasa suci. Setelah melihat pria merah darah itu, mata mereka dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Untungnya, aura naga raksasa itu menenangkan mereka dan memberi mereka rasa aman. Kau juga tahu tentang sumpah dunia ketuhanan arkaan. Hahaha, ngapain juga aku harus pegang sumpah kalau berhadapan sama semut lemah kayak kamu? Pria berwarna merah darah itu tertawa gila dan mengulurkan tangan untuk menangkap naga raksasa itu. Naga raksasa itu langsung mengeluarkan raungan marah. Sayangnya. Meskipun auranya adalah yang terkuat di antara para penguasa suci yang hadir, saat ia bergerak, sebagian besar tubuhnya terkoyak. Kemudian, benda itu direbut oleh lelaki merah darah itu. Tanpa disadari, dia telah menjadi lebih besar dari naga raksasa itu. Dia hanyalah dewa yang gigih. Kota berdaulat naga, para penguasa suci lainnya langsung berkeringat dingin. Apakah kamu ingin mati atau hidup? Pria merah darah itu menyeringai. Kelompok penguasa suci saling berpandangan dan tetap diam. 4.433 Apakah Anda ingin hidup atau mati? Ini jelas bukan pertanyaan pilihan ganda. Ketika para pemimpin suci melihat kaisar naga berjuang tak berdaya di tangan pria merah darah, mereka semua memilih untuk menyerah. Sayangnya, menyerah tidak membawa keberuntungan bagi mereka. Mereka semua ditangkap hidup-hidup oleh bawahan pria merah darah itu. Pasukan merah darah yang menutupi langit masih menyapu ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, mereka seperti segerombolan belalang. Semua kehidupan berakhir pada saat itu. Ketika para pemimpin suci yang ditangkap melihat ini, mereka tidak dapat menahan keterkejutannya. Apakah musuh berencana untuk memusnahkan alam dewa bumi? Tidak ada yang namanya cinta tanpa syarat atau kebencian tanpa syarat di dunia ini. Mengapa musuh memperlakukan alam dewa bumi seperti ini? Saat semua orang tengah asyik berpikir, sekelompok satria tiba-tiba muncul dari kehampaan di kejauhan. Para ksatria ini berpakaian baju sirah hitam dan menunggangi kuda aneh yang terbungkus rapat dalam baju sirah besi. Para ksatria muncul satu demi satu dan segera membentuk formasi besar. Mereka berdiri di kehampaan dan menatap dingin ke arah pria merah darah itu. Pria merah darah itu tertegun. Bawahannya juga menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap para ksatria itu dengan ketakutan di mata mereka. Itu, itu ksatria hitam. Alam dewa bumi terselamatkan. Itu ksatria hitam. Salah satu penguasa suci yang ditangkap hidup-hidup berseru kegirangan. Yang lain pun bereaksi, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Kalian para ksatria hitam yang melayani malaikat maut. Bukankah kau sedang bertarung dengan dewa-dewi kosong di keilahian arkaan? Kenapa kau ada di sini? Kau, kau bersembunyi dan menyergap di sini. Mustahil. Tidak mungkin kau tahu aku akan datang ke sini. Pria merah darah itu terkejut. Ada rasa takut yang mendalam dalam suaranya. Dia telah kehilangan sikap arogannya. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang gadis yang kehilangan akal setelah diejek. Ningki terkejut. Pria merah darah itu jelas seorang kultifator tahap ke-9. Tapi, makhluk macam apa yang bisa membuat seorang kultifator tahap ke-9 ketakutan? Dia tidak merasakan aura yang kuat dari para ksatria ini. Meskipun mereka semua berada di langkah ke-8. Perbedaan antara langkah ke-8 dan langkah ke-9 masih sangat besar. Tidak peduli seberapa banyak jumlah mereka, mereka tidak sebanding dengan pria berwarna merah darah itu. Bahkan dia mempunyai keyakinan untuk menekan kelompok ksatria ini. Para ksatria hanya menatap dingin monster merah darah itu, tidak bergerak sama sekali. Namun setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba berpisah dan sebuah sosok muncul di belakang mereka. Dia perlahan berjalan ke depan dan mengamati monster merah darah itu dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dewa Serigala Bulan Melolong. Kau tidak mungkin ada di sini. Dewa Virtual. Monster berwarna darah itu menatap sosok itu. Ningki bisa merasakan tubuh monster itu bergetar. Ini berarti kultifasi pendatang baru itu pasti lebih tinggi daripada dia. Bagaimana mungkin Dewa Ketiadaan bisa menjadi lawan yang mulia? Dia sudah lama terbunuh. Yang mulia ingin kita mengadakan pertunjukan untuk melihat apakah ada orang sepertimu yang tidak mengikuti aturan. Kata pendatang baru itu dengan acuh-ta'acuh. Dewa Serigala Bulan Melolong. Tolong ampuni nyawaku. Aku belum melakukan kesalahan besar. Jika kau membiarkanku pergi, aku bersumpah tidak akan pernah menginjakan kaki di tempat ini lagi. Kata orang aneh berwarna darah itu dengan suara serak. Nada suaranya terdengar seperti dia memohon belas kasihan. Para penguasa suci lainnya menatap kosong ke arah sosok yang gagah di hadapan sang ksatria. Dewa Serigala Bulan Melolong. Mereka tampaknya telah memikirkan sesuatu, tetapi pada saat yang sama, mereka tampaknya telah melupakan sesuatu. Hanya Kaisar Naga, yang sedang dipegang oleh makhluk aneh berwarna darah, yang memandang Dewa Serigala Bulan Melolong dengan ekspresi yang rumit. Setelah sekian tahun, pihak lain mungkin telah membuat nama untuk dirinya sendiri di Arcean Divinity. Kalau tidak, mengapa makhluk berwarna darah itu begitu takut padanya? Kaisar Naga berpikir dalam hati dengan ekspresi yang rumit. Yang Mulia telah memerintahkan kami untuk membunuh siapapun yang berani datang ke sini. Kamu dapat melanjutkan perjalananmu. Kata Dewa Serigala Bulan Melolong dengan acuh tak acuh. Si aneh berwarna darah itu berjuang keras untuk terakhir kalinya. Ia memilih untuk menyerah pada bawahannya dan melangkah ke dalam kehampaan. Sayangnya, saat separuh tubuhnya memasuki kehampaan, sebilah cahaya berbentuk bulan sabit terbang ke arahnya dari belakang. Dalam sekejap, cahaya itu menyapu seluruh tubuh makhluk aneh berwarna darah itu. Aku, orang aneh berwarna darah itu perlahan berbalik dan menatap Dewa Serigala Bulan Melolong. Bibirnya bergerak, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, darah Tuhan tercurah. Membunuh mereka semua. Kata Dewa Serigala Bulan Melolong dengan acuh tak acuh. Pasukan kavaleri bayangan di belakangnya menyerang bawahan si aneh berwarna darah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setiap kali mereka menyerang, bawahan si aneh itu akan terluka parah atau terbunuh. Mereka menjerit ketakutan dan melarikan diri ke kejauhan. Akan tetapi, kecepatan dan kekuatan mereka tidak sebanding dengan kelompok satria ini. Ningki dan naga raksasa itu telah terbebas dari belenggu makhluk aneh berwarna darah itu. Naga raksasa itu menatap Ningki dengan serius sementara Ningki diam-diam mengamati situasi di sekitarnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, bawahan si makhluk aneh berwarna darah itu akhirnya musnah sepenuhnya. Di mana-mana yang bisa dilihat orang banyak itu diwarnai merah dengan darah kental. Bahkan langit biru tampak tertutupi lapisan darah. Udara dipenuhi bau yang memuakkan. Bulan Melolong, naga raksasa itu menatap Dewa Serigala Bulan Melolong dan berkata perlahan. Pihak lain tiba-tiba menatap Ningki dan mengerutkan kening. Oramu agak aneh. Kau adalah seorang Dewa Suci, tetapi kultifasimu ribuan kali lebih kuat daripada orang lain dengan tingkat kultifasi yang sama. Dari cabang ras manusia mana kau berasal? Ribuan kali lebih kuat? Para penguasa suci dan naga raksasa tanpa sadar menatap Ningki dengan sorot aneh di mata mereka. Dari mana orang ini berasal? Aku baru saja tiba di alam Dewa Bumi. Ningki berkata setelah beberapa saat terdiam. Ia lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Aku punya beberapa urusan mendesak yang harus diselesaikan. Aku pamit dulu. Setelah itu, Ningki berbalik dan terbang menuju ngarai. Dia ingin melihat apakah dia bisa menggunakan rahmat Tuhannya untuk memutar balik waktu. 4.434 Dewa Serigala Bulan Melolong, apakah orang ini benar-benar puluhan ribu kali lebih kuat daripada orang lain yang setingkat? Kaisar Naga melihat ke arah ditinggalkan Ningki. Mem, auranya agak istimewa. Sepertinya dia berhak pergi ke Arcean Divinity. Kata Dewa Serigala Bulan Melolong. Hak untuk pergi ke Dewa Arkaan. Kaisar Naga dan para Dewa Suci lainnya terkejut. Terlalu sedikit orang di alam Dewa Bumi yang memiliki hak untuk pergi ke Dewa Arkaan. Selama bertahun-tahun, hanya ada sekitar selusin dari mereka. Menerima penilaian seperti itu dari Dewa Serigala Bulan Melolong, semua orang mulai meragukan latar belakang Ningki. Jika apa yang dikatakan Ningki sebelum dia pergi itu benar, itu berarti dia bukan penduduk asli alam Dewa Bumi. Dia telah naik dari alam yang lebih rendah. Akan tetapi, di alam bawah manakah seorang ahli seperti itu dapat dididik? Mungkinkah benar-benar ada seseorang yang dapat berkultifasi hingga ke tingkat Dewa Suci di tempat yang minim kiroh dan menjadi seribu kali lebih kuat dari mereka? Mereka tidak mempercayainya. Dengan cara ini, mereka tidak benar-benar percaya apa yang dikatakan Ningki sebelum dia pergi. Pihak lain pasti tengah berkultifasi di sudut alam Dewa Bumi dan baru muncul saat Ria berwarna darah itu tiba. Kaisar Naga, keilayan Arkaan semakin kacau. Jumlah musuh Dewa akan meningkat. Musuh-musuh ini tahu latar belakang Lord. Mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Lord, tetapi akan memilih untuk datang ke Earth God Realm untuk melampiaskan amarah mereka kepadamu. Tuhan mengirimku kembali untuk menggunakan formasi ilahi penyegelan agung untuk menyegel alam Dewa Bumi selama sejuta tahun. Dalam sejuta tahun ini, kau tidak akan bisa pergi dan mereka tidak akan bisa masuk. Kata Dewa Serigala Bulan melolong. Segel selama sejuta tahun. Wajah semua orang menunjukkan sedikit ekspresi terkejut. Seseorang bertanya, jika demikian halnya, jika salah satu dari kita menjadi Dewa Arkaan, kita tidak akan bisa pergi ke alam ilahi. Memang benar begitu. Namun, tidak seorang pun dari kalian. Dewa Serigala Bulan melolong menilai mereka. Tidak seorang pun dari kalian memiliki potensi untuk menjadi Dewa Arkaan. Meskipun mereka tidak senang dan tidak puas, mereka tidak berani membantah Dewa Serigala Bulan melolong. Aku akan menyiapkan formasi ilahi penyegelan agung. Persiapkan diri kalian. Formasi ilahi ini tidak akan memengaruhi kalian. Kata Dewa Serigala Bulan melolong. Ia, Ningki kembali ke ngarai sebelumnya. Matanya bersinar, dan kekuatan rahmat ilahi dalam tubuhnya melonjak keluar. Dalam sekejap mata, ngarai yang berantakan itu dikembalikan ke keadaan semula sebelum monster berwarna darah itu datang. Akan tetapi, neraka berbintang pengikis langit besar, begitu pula Fang Lengming dan yang lainnya, tidak pernah memperlihatkan diri. Seolah-olah ada semacam kekuatan yang menghalanginya. Kalau dia tidak salah, kekuatan itu pasti berasal dari mayat lelaki merah tua itu. Karena kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Ningki, semua yang dibunuhnya tidak dapat dikembalikan. Ngarai tersebut dapat dikembalikan ke keadaan aslinya hanya karena tidak ada kehidupan di ngarai tersebut. Ningki menggertakan giginya dan meletus dengan cadangan terkuat yang pernah dimilikinya. Kekuatan anugerah Tuhan tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Waktu terus berjalan. Satu hari. Dua hari. Sepuluh hari. Satu bulan. Dua bulan. Ningki tidak dapat mengingat berapa kali dia kelelahan, tetapi setiap kali, dia akan pulih di tempat dan mencoba lagi. Kasihan. Tak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia bahkan tidak bisa menggunakan rahmat ilahiyahnya untuk membawa Fang Lengming dan yang lainnya kembali. Di kejauhan sana, sepasang mata tengah mengamati setiap gerakan Ningki. Namun, Ningki sama sekali tidak menyadarinya. Mengapa kekuatan ini begitu mirip dengan wewenang yang mulia, Dewa Serigala Bulan melolong bergumam pada dirinya sendiri. Ia merasa harus membawa orang ini kembali agar yang mulia dapat melihatnya. Dengan pemikiran ini, Dewa Serigala Bulan melolong bergerak dan muncul di depan Ningki. Percuma saja. Kata Dewa Serigala Bulan melolong dengan acuh tak acuh. Ningki meliriknya dan tersenyum. Senior, apakah kamu tahu apa yang sedang kulakukan? Kekuatanmu berhubungan dengan waktu. Aku bisa mencium baunya. Saat Dewa Serigala Bulan melolong berbicara, hidungnya bergedut dan secercah senyum muncul di matanya. Jika aku tidak salah, kau ditangkap di sini. Orang-orang yang kau sayangi juga tewas di sini. Apakah kau berencana untuk memutar balik waktu dan membawa mereka kembali? Senior, Anda benar. Apakah Anda punya metode lain? Ningki tersenyum. Bahkan aku tidak bisa melakukan itu, apalagi kau. Namun, jika Yang Mulia bertindak, itu akan mudah. Yang Mulia seperti Anda, dia bisa mengendalikan waktu. Dewa Serigala Bulan melolong tersenyum. Ningki segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Tolong beri saya pencerahan, Senior. Yang Mulia sedang sibuk mengurusi hal-hal lama di Archean Divinity dan harus waspada terhadap invasif in Celestials. Dia tidak punya waktu untuk membantu Anda. Dewa Serigala Bulan melolong menggelengkan kepalanya. Saya bisa menunggu sampai dia bebas. Ningki terdiam beberapa detik. Mungkin kau tidak akan bisa menunggu sampai masa hidupmu habis. Biarkan aku menunjukkan jalannya. Karena kau bisa mengendalikan waktu, itu berarti otoritasmu terkait dengan waktu. Selama tingkat kultivasi Anda meningkat ke tingkat tertentu, Anda akan mampu membawa orang-orang yang Anda sayangi keluar dari garis waktu. Di hadapan seseorang dengan kekuatan seperti itu, tidak ada lagi kematian sejati di dunia ini. Dewa Serigala Bulan melolong tersenyum. Jejak kecemburuan yang tak kentara melintas di kedalaman matanya. 4.435 Ningki terdiam beberapa saat sebelum mengepalkan tinjunya. Tolong beri saya pencerahan, senior. Keilahian Arkaan Dewa Serigala Bulan melolong tersenyum. Meskipun kamu belum membentuk tubuh dewa, kamu akan memperoleh kesempatan untuk menjadi dewa jika kamu menuju ke dunia keilahian Arkaan. Pada saat itu, kamu mungkin dapat menggunakan kekuatanmu untuk menghidupkan kembali orang mati. Keilahian Arkaan Mata Ningki berkedip. Dia tahu bahwa Dewa Serigala Bulan melolong tidak akan memberitahunya hal ini tanpa alasan. Dewa Serigala Bulan melolong pasti punya tujuan untuk datang ke sini. Senior, mohon pencerahannya. Ningki bertanya. Dewa Serigala Bulan melolong terkekeh. Salah satu dewa kuno terkuat di keilahian Arkaan berasal dari alam Dewa Bumi. Kalau dia tahu ada orang jenius lain sepertimu di alam Dewa Bumi, dia pasti senang sekali. Saya telah kembali ke alam Dewa Bumi untuk menyegel tempat ini selama sejuta tahun untuk mencegah musuh-musuhnya menemukan tempat ini. Jika aku menyegel tempat ini, bahkan jika kau memperoleh kesempatan untuk menjadi dewa, akan sulit bagimu untuk menuju ke keilahian Arkaan. Oleh karena itu aku ingin bertanya kepadamu, jika kamu bersedia pergi ke dunia ketuhanan Arkaan, aku dapat memberimu tumpangan. Terima kasih atas bantuanmu, Senior. Aku bersedia pergi ke Arcean Divinity. Ningki menangkupkan tinjunya tanpa ragu. Dewa Serigala Bulan melolong telah menjelaskan bahwa tempat ini akan disegel selama sejuta tahun. Dalam sejuta tahun, dia tidak akan mampu menembus batasnya. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Dulu di penjara astral pencakar langit, sejuta tahun mungkin telah berlalu dalam sekejap mata. Masa hidupnya juga sangat panjang. Namun, waktu itu mungkin tidak nyata. Setelah datang ke alam dewa bumi, Ningki samar-samar merasa bahwa umurnya tidak sepanjang yang ia kira. Belum lagi sejuta tahun, mungkin puluhan ribu tahun sudah cukup untuk menghancurkan Tuhannya. Baiklah. Aku masih perlu membuat beberapa pengaturan. Aku akan datang dan menemuimu dalam sebulan. Dewa Serigala Bulan melolong terkekeh. Kemudian, dia bergerak dan menghilang di depan Ningki. Ningki memasang ekspresi aneh di wajahnya. Setelah sekian lama, aku hanya berbicara dengan proyeksi. Namun, dia tidak menyadari ada yang salah selama proses berlangsung. Jelas bahwa kekuatan Dewa Serigala Bulan melolong telah mencapai tingkat yang tak terduga. Waktu sebulan berlalu dengan cepat. Selama bulan ini, naga raksasa dari sebelumnya menemukannya. Setelah mengobrol sebentar dengan Ningki, dia langsung ke pokok permasalahan. Dia berharap Ningki bisa membawa salah satu juniornya ke dunia Dewa Arkaan. Raja Naga, senior itu bersedia membawaku ke dunia ketuhanan Arcean, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa aku bisa membawa orang lain bersamaku. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Aku tidak bisa mengambil risiko ini. Raja Naga tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Bukan orang lain, tapi tunggangan. Aku akan menjadikan junior ini tungganganmu sehingga kau bisa membawanya ke dunia Dewa Arkaan. Klan Nagaku memiliki rentang hidup yang panjang. Kami memiliki seni rahasia yang memungkinkan kami mentransfer rentang hidup kami kepada Tuhan Rumah. Jika kau setuju, aku akan membiarkannya mentransfer 50 ribu tahun rentang hidupmu secara langsung. Kamu adalah manusia. Meskipun kamu adalah seorang Holy Lord, selama kamu tidak menjadi seorang Dewa, kamu tidak akan bisa hidup terlalu lama. Batas umurmu adalah 20 sampai 30,000 tahun. 50 ribu tahun umur hidup sama dengan lebih dari dua kali lipat umur hidup Anda. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya dengan saksama? Mengapa? Ningki tersenyum. Raja Naga mendesah pelan. Meskipun klan Naga Sejati kita kuat, belum ada satupun Naga Sejati yang melangkah ke alam Dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita tidak mencari perubahan, aku khawatir seiring berjalannya waktu, klan Naga Sejati akan perlahan-lahan menurun. Aku hanya berharap kau dapat membawa juniorku ini ke dunia keilahian arkaan dan membantunya menemukan beberapa peluang. Jika dia dapat menempat tubuh keilahian di masa depan, klan Naga Sejati akan diberkati. 50 ribu tahun umur. Ningki memang tergoda. Terutama ketika dia tahu bahwa umur hidupnya yang sebenarnya di alam Dewa Bumi tidak lama. Bagaimana kalau begini, kau bawa dia ke sini, dan aku akan bertanya langsung kepada Dewa Serigala bulan melolong. Jika dia setuju, aku akan membawanya. Jika tidak, kita lupakan saja. Bagaimana? Kata Ningki. Raja Naga tersenyum getir. Mari kita lakukan dengan cara ini. Klan Naga Sejati memiliki beberapa konflik dengan orang itu di masa lalu. Dia bertanya-tanya apakah orang itu masih mengingatnya. Jika dia melakukannya, maka segala sesuatunya mungkin tidak berjalan sesuai keinginannya. Apapun yang terjadi, selalu ada baiknya untuk mencobanya. Beberapa hari kemudian, Raja Naga membawa seekor naga kecil. Naga kecil itu hanya seukuran lengan Ningki, tetapi auranya luar biasa. Dia setara dengan seorang kultifator tingkat kelima. Dia lahir belum lama ini, kan? Ningki bertanya dengan ekspresi aneh. Mata besar naga kecil itu berkedip-kedip dan dipenuhi rasa ingin tahu. Sesekali, dia akan membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga. Benar sekali, dia lahir kurang dari setahun yang lalu. Kaisar Naga melirik siaolong dengan sedikit emosi di wajahnya. Seekor naga yang berusia kurang dari satu tahun dapat memberiku umur 50 ribu tahun. Ningki mengerutkan kening. Klan Naga terlahir dengan rentang hidup 100 ribu tahun. 50 ribu tahun bukanlah apa-apa. Sang Raja Naga tersenyum tipis, dengan semburat kebanggaan terpancar di matanya. Klan Naga sejati memiliki kemakmuran di alam dewa bumi dan merupakan pemimpin semua klan. Memang, mereka berhak untuk berbangga diri. Ningki menganggup pelan dan melambaikan tangannya ke arah naga kecil itu. Ia terbang ke lengan Ningki dan melingkarinya. Kemudian, ia meletakkan kepalanya di bahu Ningki dan memejamkan matanya dengan nyaman. Aura Ningki sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada aura Raja Naga. Oleh karena itu, naga kecil itu merasa sangat nyaman di tubuhnya. Waktu berlalu hari demi hari. Rune terus-menerus berkelebat di langit di atas alam dewa bumi. Rune ini seperti penghalang yang tidak akan hilang. 4.436 Semua elit alam dewa bumi mengamati langit setiap hari. Dengan berlalunya hari demi hari, jumlah Rune di langit akan meningkat. Satu demi satu, lapis demi lapis, seolah-olah seluruh alam dewa bumi diselimuti oleh Rune-Rune itu. Bagi orang awam, fenomena semacam ini hanyalah sebuah pertunjukan. Mungkin mereka akan sedikit takut pada awalnya, tetapi ketika mereka menyadari bahwa fenomena itu tidak akan memengaruhi mereka, ketakutan mereka pun lenyap tanpa jejak. Namun, bagi para petinggi alam dewa bumi, terutama para penguasa suci, mereka memiliki perasaan campur aduk. Tujuan mereka adalah untuk menempat tubuh dewa, memasuki keilahian arkaan, dan berjuang untuk alam yang lebih tinggi. Namun sekarang, Dewa Serigala Bulan melolong ingin menutup alam dewa bumi selama sejuta tahun. Meskipun itu demi keselamatan alam dewa bumi dan untuk mencegah invasi lain seperti monster merah, itu juga berarti mereka telah kehilangan kesempatan untuk menempat tubuh dewa. Banyak sekali kebanggaan langit yang bekerja keras untuk mencapai tingkat dewa suci, hanya untuk diberitahu bahwa mereka akan kehilangan kesempatan untuk menempat tubuh dewa di masa mendatang. Puluhan hari kemudian, Rune di langit telah sepenuhnya menutup seluruh alam dewa bumi. Pada hari ini, Ningki melihat Dewa Serigala Bulan melolong dan ribuan penunggang bayangan yang memancarkan aura dewa suci. Secara individu, niat membunuh yang terpancar dari para ksatria ini tampak sangat biasa. Namun, dengan ribuan dari mereka berkumpul bersama, Ningki menduga bahwa jika mereka bergabung, mereka bahkan mungkin dapat membantai seorang dewa. Setidaknya, dia tidak yakin bisa melawan mereka secara langsung. Bukankah ini cucu Kaisar Naga? Dewa Serigala Bulan melolong memandang naga kecil di bahu Ningki dan tersenyum. Ningki tersenyum dan menjelaskan kesepakatan antara dirinya dan Kaisar Naga dengan jelas. Ia memberikan Dewa Serigala Bulan melolong hak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan kesepakatan atau tidak. Tidak masalah jika aku membawamu. Tidak masalah jika aku membawa naga kecil lainnya. Tapi Kaisar Naga itu licik. Mintalah dia memberimu umur 50 ribu tahun di hadapanku. Dewa Serigala Bulan melolong tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke langit yang tidak jauh. Kaisar Naga, yang telah berubah menjadi seorang tetua, berjalan keluar dari sana. Dewa Serigala Bulan melolong, beraninya aku berbohong tentang hal seperti ini. Wajah Kaisar Naga penuh dengan senyuman. Sekarang setelah pihak lain setuju, itu dapat dianggap sebagai memberi klan Naga Sejati secerca harapan untuk menjadi Dewa. Selama mereka pergi ke Dewa Primordial, cucu perempuannya yang termuda akan memiliki kesempatan untuk menempat tubuh Dewa Naga Sejati. Dengan tubuh Dewa Naga Sejati, klan Naga Sejati tidak perlu khawatir tidak akan memperoleh kesempatan pergi ke Dunia Dewa Arkaan. Setelah berkata demikian, Kaisar Naga menepuk pelan Naga kecil itu, lalu gelombang energi segera menyembur keluar dari tubuh Naga kecil itu dan memasuki tubuh Ningki. Ningki dapat merasakan bahwa sumber asalnya terus bertambah. Kekuatan ini seharusnya mewakili rentang hidupnya. Seluruh proses berlangsung lama, dan baru berakhir setelah dua jam penuh. Aura Ningki sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Naga kecil itu tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menatap Ningki dengan rasa ingin tahu, lalu menatap Kaisar Naga. Hanya ketika dia melihat Dewa Serigala Bulan melolong, akan ada sedikit rasa takut. Master Pavilion Beik Suan, aku belum memberinya nama. Aku harap kamu bisa memberinya nama saat kamu mencapai alam Dewa Arkaan. Kaisar Naga menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Tentu. Ningki mengangguk sedikit. Melihat hal ini, Sang Kaisar Naga secara naluriah mundur ke samping. Dewa Serigala Bulan melolong tersenyum tipis dan berkata, kita harus segera berangkat. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya, dan sebuah terowongan hitam pekat muncul di kehampaan di hadapan mereka. Kekuatan khusus menyembur keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Ningki dan Naga kecil itu. Dia kemudian membawa Ningki dan Naga kecil itu ke dalam terowongan dan menghilang. Setelah Dewa Serigala Bulan melolong memasuki terowongan, kavaleri bayangan mengikutinya. Hanya ketika mereka semua menghilang, terowongan itu perlahan tertutup. Melihat ini, Kaisar Naga menghela nafas. Dia juga ingin pergi ke dunia Dewa Arkaan. Namun, dia tahu bahwa bahkan jika dia pergi ke dunia Dewa Arkaan, dia hanya akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk menempat tubuh Dewa Naga sejati. Terlebih lagi, Dewa Serigala Bulan melolong bahkan tidak akan membawanya ke dunia Dewa Arkaan. Akan lebih baik untuk meninggalkan kesempatan ini untuk generasi muda klan Naga sejati. Suara suosh suara suosh. Satu persatu, sosok-sosok melesat ke arah Kaisar Naga. Orang-orang ini adalah penguasa suci teratas dari berbagai klan. Kaisar Naga, apakah orang itu sudah pergi? Apakah dunia Dewa Bumi benar-benar akan disegel selama sejuta tahun? Muridku itu memiliki peluang tertinggi untuk menempat tubuh ilahi di klan kita. Sejuta tahun. Huh. Dalam beberapa tahun lagi, kita akan berubah menjadi abu. Sejuta tahun ini akan berjarak setidaknya sepuluh generasi. Tidak akan ada yang mengingat kita di masa depan. Dia sudah pergi. Kaisar Naga mengangguk. Karena orang itu telah mengirim Dewa Serigala Bulan melolong untuk menyegel dunia Dewa Bumi selama sejuta tahun, itu berarti perang di keilahian Arkaan telah berakhir. Lihat saja Dewi itu. Mereka tidak dapat mengalahkan orang itu dan hanya dapat datang ke dunia Dewa Bumi untuk melampiaskan amarah mereka. Jika bukan karena fakta bahwa orang itu masih mengingat dunia Dewa Bumi, dunia Dewa Bumi akan dibantai beberapa kali. Kaisar Naga, ku dengar kau mengirim cucu Bung Sumu pergi. Salah seorang Dewa Suci bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Iya. Sang Kaisar Naga tersenyum, matanya dipenuhi kegembiraan. Sisanya menyesali keputusan mereka. Jika mereka tahu hal ini akan terjadi, mereka pasti sudah memikirkan cara agar Holy Lord yang baru membawa generasi muda ke Archean Divinity. Saat mereka berbicara, Rune di langit mulai berubah. Dunia Dewa Bumi secara bertahap disegel. 4.437 Ningki mengikuti Dewa Serigala Bulan melolong dan melewati kehampaan yang gelap. Tiba-tiba, matanya berbinar. Kemudian, pemandangan pertempuran besar muncul di depannya. Di kehampaan alam semesta, para ahli yang menakutkan dengan aura roh yang gigih memimpin pasukan yang terdiri dari ribuan pria dan kuda, saling menyerang dan membunuh satu sama lain. Anda akan melihat ini lebih sering di masa mendatang. Dewa Serigala Bulan melolong tersenyum. Dibandingkan dengan Dewa Archean, alam Dewa Bumi terlalu damai. Ini semua adalah Dewa Purba. Ningki bertanya. Ya, Dewa Serigala Bulan melolong mendesah. Para Dewa Primordial dalam pertempuran itu tampaknya telah merasakan sesuatu. Mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap Dewa Serigala Bulan melolong. Kalian terus saja berjuang. Jangan pedulikan kami. Dewa Serigala Bulan melolong tersenyum. Bagaimana kita bisa membiarkan orang-orang di pinggir lapangan menonton ketika kita bertarung? Seorang Dewa Purba yang gemuk, yang seluruh tubuhnya tampak terbuat dari lemak, berkata dengan suara rendah dan teredam. Namun, sesaat kemudian, Ksatria Hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kehampaan. Ketika dia melihat pakaian Ksatria Hitam, dia tercengang. Ksatria Hitam Dewa Kematian. Para Dewa Purba memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Orang yang berkepala gendut dan bertelinga besar itu pun terkejut. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Siapa yang kau sebut penonton? Dewa Serigala Bulan melolong bertanya. Aku punya mata tapi tidak bisa melihat. Maafkan aku karena tidak menyadari bahwa kalian adalah bawahan Dewa Kematian. Dia yang kepalanya gemuk dan telinganya besar langsung mengaku kalah. Mereka hanyalah Dewa Primordial biasa. Ada perbedaan besar antara mereka dan Dewa Kematian. Mereka tidak berani menyinggungnya. Jika tidak, pemusnahan seluruh ras mereka akan terjadi dalam semalam. Konon katanya, dimanapun Ksatria Hitam Dewa Kematian lewat, tidak akan ada yang tumbuh. Jika mereka menyinggung Dewa Kematian, mereka akan menunggu Ksatria Hitam Dewa Kematian datang mengetuk pintu mereka. Enyahlah. Kata Dewa Serigala Bulan melolong. Iya. Orang dengan kepala gemuk dan telinga besar auranya tidak lebih lemah dari pria aneh berwarna darah itu. Namun, dia hanya bisa berbalik dan pergi, membawa sekelompok besar prajurit bersamanya. Para Dewa Primordial lainnya saling berpandangan, menangkupkan tinju mereka ke arah Dewa Serigala Bulan melolong, lalu pergi. Dalam sekejap, pertempuran besar telah berakhir. Ningki diam-diam terkejut di dalam hatinya. Asal usul Dewa Serigala Bulan melolong ini pasti sangat misterius. Seberapa kuatkah keberadaan di belakangnya sehingga dunia Dewa Arkaan begitu takut pada bawahannya. Ada sebuah planet di sana yang disebut Planet Yunluo. Tidak banyak yang mulia di sana. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan terlalu buruk di sana. Saya harap saya dapat bertemu Anda lagi suatu hari nanti. Dewa Serigala Bulan melolong menunjuk ke suatu arah. Ningki sedikit tertegun. Seolah merasakan pikirannya, Dewa Serigala Bulan melolong tersenyum dan berkata, kau tidak mungkin berpikir bahwa aku bermaksud merekrutmu, kan? Terima kasih, senior. Saya permisi dulu. Ningki menangkupkan tinjunya dan pergi. 56. Karena kamu sudah menyukainya, mengapa kamu tidak membawanya kembali? Salah satu ksatria hitam berbicara perlahan. Kekuatannya saat ini masih belum cukup. Dia datang ke dunia ketuhanan Arkaan karena dia berkesempatan bertemu dengan saya. Akan tetapi, apakah ia mampu bertahan di dunia ketuhanan Arkaan dan mencapai taraf mampu berdiri bahu-membahu denganku suatu hari nanti, masih menjadi perdebatan. Kalau dia mati di tengah jalan, percuma saja menghidupkannya kembali meski dia tidak punya riski. Dewa Serigala Bulan melolong tersenyum dan melambaikan tangannya. Ikuti aku kembali untuk melapor. Iya. Para ksatria hitam bereaksi serempak dan mengikuti Dewa Serigala Bulan melolong ke langit berbintang. Ningki terbang ke arah yang ditunjuk Dewa Serigala Bulan melolong selama beberapa hari sebelum dia melihat sebuah planet bersinar redup dan semakin dekat. Di lengannya, Siaolong diselimuti aura Ningki dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tanpa aura Ningki, dia tidak akan bisa bertahan hidup di kehampaan ini. Saat dia semakin dekat dengan planet itu, sosok Ningki tiba-tiba berhenti. Beberapa sosok muncul tidak jauh di depannya. Berhenti. Ini adalah planet Yunluo. Siapapun yang memasuki planet ini harus membayar seratus koin Dewa tingkat rendah. Beberapa sosok itu memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Mereka memancarkan aura yang hanya bisa ditandingi oleh pemimpin suci. Para pembudidaya tahap ketujuh menjaga pintu di sini. Ini memang benar-benar dunia ketuhanan arkaan. Namun, koin ilahi. Ningki tampaknya tidak memilikinya. Saya penasaran seperti apa bentuk koin Dewa itu. Ningki tersenyum tipis. Apa? Kau bahkan tidak tahu seperti apa bentuk koin Dewa. Kamu berasal dari daerah terpencil mana. Beberapa dari mereka tidak peduli bahwa aura Ningki lebih kuat dari mereka dan langsung mengejeknya. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti dan menatap Xiaolong. Keserakahan terpancar di matanya saat dia tersenyum dan berkata, Kau benar. Tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki koin Dewa. Berikan benda di tanganmu dan kami akan mengizinkanmu masuk. Barang ini. Ningki melirik Xiaolong dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Dia adalah hewan peliharaan iblisku. Bagaimana aku bisa memberikannya kepada orang lain dengan mudah? Kalau begitu, kau tidak memenuhi syarat untuk memasuki planet Yunluo. Kau bukan Dewa Arkaan dan tidak bisa tinggal di kehampaan terlalu lama. Selain itu, planet terdekat bukanlah tempat yang bisa kau jangkau. Jika saatnya tiba, kau dapat memilih untuk dikubur dalam kehampaan atau memberikan hewan peliharaan iblismu dan menjalani kehidupan yang nyaman di planet Yunluo. Terserah padamu. Pihak lainnya berkata dengan acuh tak acuh. Ningki sedikit mengernyit. Tepat saat dia hendak berbicara, sebuah kapal perang muncul dari kejauhan. Ketika beberapa dari mereka melihat simbol tertentu di kapal perang itu, mereka segera membungkuh dengan hormat. Apakah ini planet Yunluo? Sebuah suara tua terdengar. Senior, ini adalah planet Yunluo. 4438. Kalau begitu, kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Suara tua itu terdengar lagi, tetapi kali ini, sesosok tubuh berjalan ke bagian depan kapal perang. Sosok itu adalah seorang wanita tua. Berapa banyak senbi yang kau butuhkan untuk bertahan di planet Kludiluo? Wanita tua itu bertanya dengan ringan. Bagaimana mungkin kami berani menerima kekuatan spiritual senior? Senior berasal dari Klan Li di dunia ilahi arkaan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk mengundang Anda tinggal di planet Kludiluo. Beberapa orang buru-buru menjawab. Klan Li di dunia ilahi arkaan. Mata Ningki berkedip. Sepertinya Klan Li ini bukan makhluk biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu hormat dan bahkan mengabaikan biaya menginap di kapal perang ini. He he, terima kasih banyak. Wanita tua itu tersenyum tipis, seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Tepat saat dia berbalik untuk pergi, dia melirik Ningki. Tatapannya berhenti sejenak, lalu dia pergi tanpa sepatah katapun. Kapal perang itu perlahan bergerak menuju planet Kludiluo. Beberapa orang bergegas minggir dengan ekspresi penuh hormat. Namun di tengah perjalanan, kapal perang itu tiba-tiba berhenti, dan suara wanita tua itu terdengar lagi, mengapa orang ini berhenti di sini. Beberapa orang terkejut, melirik Ningki. Salah satu dari mereka menangkupkan tinjunya ke kapal perang, senior, dia tidak punya cukup Senbi. Berapa banyak Senbi? Eh, seratus. Nona mudaku yang membayarnya. Wus, wus, wus. Setumpuk Senbi terbang keluar dari kapal perang dan mendarat di depan beberapa orang. Beberapa orang sedikit bingung, tetapi karena mereka telah menerima uang itu, mereka tidak dapat menghentikan Ningki. Salah satu dari mereka berkata kepada Ningki, anggaplah dirimu beruntung. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada senior? Saya tidak pantas mendapatkan hadiah tanpa melakukan apapun. Anda harus mengembalikan uang ini. Ningki tersenyum ringan. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Wajah pihak lainnya menunjukkan sedikit kemarahan. Pada saat ini, terdengar suara di kapal perang, jangan ambil hati. Aku hanya membayar sejumlah uang ini karena kamu manusia. Suaranya halus dan enak didengar. Kemudian, kapal perang itu tiba-tiba melaju kencang dan memasuki planet Klu di Luo, menghilang di depan mata semua orang. Kau benar-benar beruntung. Kau masih baik-baik saja setelah menyinggung seseorang dari klan Li. Cepatlah pergi, jangan hanya berdiri di sini. Salah satu dari mereka melambai pada Ningki. Mata Ningki menyipit sedikit, lalu dia tersenyum dan terbang menuju Yun Luo Star. Adapun seratus Senbi itu, dia akan mencari kesempatan untuk mengembalikannya. Dia baru saja melihat seperti apa rupa Senbi itu, dan dia yakin tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkannya. Mengapa kamu mengizinkannya masuk? Orang-orang dari keluarga Li sudah masuk. Kami meninggalkannya di luar. Tampaknya ada naga sungguhan yang melilit lengannya. Itu sangat berharga. Tidak bisakah kamu melihat? Alasan mengapa klan Li bersedia mengeluarkan uang untuknya mungkin karena mereka mengincar naga sejati di tangannya. Jika kita bertarung dengan klan Li untuk mendapatkannya, kita bahkan tidak akan punya tulang lagi. His, beberapa dari mereka menghirup udara dingin dan kemudian merasa sedikit takut. Di planet Yunluo, ada tempat khusus bagi orang luar untuk tinggal. Begitu Ningki masuk, dia merasakan ada gaya tarik. Kalau dia menolak, mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi dia biarkan saja. Siaolong, kakekmu memintaku memberimu nama. Bagaimana dengan Long Yunluo? Ningki teringat sesuatu, menatap bahunya, dan berkata sambil tersenyum tipis. Siaolong terdiam sesaat, lalu terdiam beberapa saat sebelum menganggup gembira. Setelah belasan napas, Ningki mendarat di tanah. Ini adalah pelabuhan besar, tempat kapal perang Klan Li juga berlabuh. Itu adalah kapal perang terbesar di pelabuhan tersebut. Selain kapal perang ini, ada ratusan bahkan ribuan kapal perang lain dengan berbagai ukuran dan bentuk. Pada saat yang sama, Ningki juga melihat bahwa pelabuhan itu penuh dengan semua jenis ras alien, tetapi tidak banyak sosok manusia. Namun, dia samar-samar menyadari bahwa banyak ras alien menatapnya dengan sedikit ketakutan. Memikirkan kekuatan Klan Li tadi, dia sampai pada suatu kesimpulan. Tampaknya ras manusia memiliki status yang berbeda dalam keilahian Arkan. Ningki berpikir dalam hati. Setelah mengamati sekelilingnya selama beberapa saat, dia berencana untuk pergi. Pada saat itu, wanita tua yang muncul di kapal perang Klan Li perlahan berjalan ke arahnya dan berkata dengan senyum tipis, Tuan Muda, Nona Muda mengundang Anda. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Dia sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak akan menerima hadiah tanpa melakukan apapun, tetapi bukankah dia masih datang ke planet Yunluo? Nona Muda Anda. Ningki berkata sambil tersenyum tipis, Jika kamu kesini untuk mendapatkan seratus senbi, tolong beritahu Nona Mudamu bahwa aku akan mengembalikan senbi itu besok. Mengapa Nona Muda peduli dengan seratus senbi? Wanita tua itu sedikit mengernyit, dan ada sedikit nada tidak sabar dalam suaranya. Tuan Muda, Nona Muda masih menunggu. Tolong. Ningki menatapnya dengan acuh-ta'acuh beberapa kali, lalu menatap kapal perang dan berkata sambil tersenyum tipis, baiklah, pimpin jalannya. Wanita tua itu semakin tidak senang ketika dia melihat nada bicara Ningki yang sama sekali tidak sopan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan membawa Ningki ke kapal perang. Ada dua baris orang yang berdiri di kapal perang, semuanya memancarkan aura yang sangat kuat. Namun, mereka hanya sebanding dengan mereka yang ditempatkan di luar planet Yunluo. Mereka hanyalah kultifator langkah ketujuh. Melihat ke depan, ada seorang wanita duduk bersama beberapa kultifator yang auranya telah mencapai langkah kedelapan. Mereka memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Nona muda, saya membawanya ke sini. Wanita tua itu berjalan mendekati wanita itu dan berkata dengan suara rendah. Wanita itu mengangguk sedikit dan menatap Ningki, namun matanya tertuju pada Long Yunluo. Tuan muda, itu naga sungguhan, kan? Sepertinya baru saja lahir, aku ingin tahu apakah kamu bisa memberikannya kepadaku. Wanita itu berbicara perlahan, suaranya masih halus dan menyenangkan. Baru pada saat itulah Ningki menyadari bahwa inilah motifnya. Ia tersenyum dan berkata, aku dipercayakan seseorang untuk menjaganya. Aku bukan sesuatu yang bisa dijual. Aku khawatir kamu salah paham. 4.439 Ningki hendak pergi, tetapi sebelum wanita itu sempat berbicara, seorang pria muda yang memancarkan aura penguasa suci bergerak dan menghalangi jalan Ningki. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa nona muda menyukai naga sejati ini. Jika bukan karena dia, Anda bahkan tidak akan bisa memasuki planet Yunluo. Pria muda itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia mengenakan baju perang berwarna merah darah dan memancarkan niat membunuh yang tajam. Dia menatap Ningki dengan sedikit rasa jijik. Apa? Saya tidak mau menjual, jadi Anda mau merampok saya. Ningki mencibir. Suwei, mundurlah. Wanita itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Pria muda itu mengerutkan kening. Meskipun dia sedikit enggan, kata-kata wanita itu seperti ketetapan ilahi baginya. Dia perlahan mundur di belakangnya. Tuan muda, saya akan membelinya seharga 3 juta senbi. Harga ini tidak bisa lebih tinggi lagi, kata wanita itu acuh-ta'acuh. Biasanya, True Dragon itu dijual dengan harga antara 2 juta hingga 2 setengah juta. Bagaimana menurutmu? Nona muda, saya sudah katakan bahwa dia tidak akan menjual. Ningki dengan lembut mengusap kepala Long Yunluo dan tersenyum pada wanita itu. Menolak bersulang hanya untuk menerima kekalahan. Wanita tua itu langsung marah. Nona muda, tidak perlu memberinya muka. Bahkan jika kamu membunuhnya di tempat, siapa di planet Yunluo yang berani membelanya? Kapan klanli kita menjadi bandit? Wanita itu berkata dengan acuh-ta'acuh, karena tuan muda ini tidak mau menjual, aku tidak akan memaksanya. Biarkan saja dia pergi. Petik 2, ya. Wanita tua itu menganggup dengan enggan. Dia kemudian menatap Ningki dan berkata dengan dingin, apakah kamu mendengarnya? Turun. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Setelah turun dari kapal perang, Ningki ingin meninggalkan pelabuhan dan mencari kesempatan untuk memahami keilahian arkaan dari planet Yunluo. Namun, ia melewati pasar yang ramai di tengah jalan. Langkah kaki Ningki terhenti. Ada batu sumber surgawi di sini. Atau haruskah disebut batu sumber ilahi dan bukan batu sumber surgawi? Mata Ningki berkelebat samar dengan jejak kenangan. Di tengah keramaian pasar, ada orang yang berjualan sejenis batu, ada yang memotongnya, ada yang gembira, ada yang mengumpat, dan ada yang terpaku di tanah. Semua orang menunjukkan emosi mereka, dan mata Yuningki dapat melihatnya dengan jelas. Hampir tanpa disadari, Ningki membuka mata asal surga yang telah lama tidak aktif. Itu adalah kemampuan luar biasa yang telah dipelajarinya dari teknik ilahi asal surga. Ningki memperoleh cukup banyak keuntungan dari batu sumber surgawi dengan mengandalkan kekuatan ilahi ini. Dalam sekejap, batu-batu di pasar yang ramai itu berubah menjadi kristal transparan di mata Ningki. Ia dapat melihat segala sesuatu di dalamnya dengan jelas. Mata asal surga masih berguna di sini. Senyum muncul di mata Ningki saat dia berjalan lurus menuju pasar judi batu yang ramai. Bos, berapa harga batu asal ilahi ini? Lima senbi, tidak ada tawar-menawar, tidak ada kecurangan, tidak ada tawar-menawar. Kondisi seperti ini, penuh retakan. Lima koin dewa. Bukankah itu agak mahal? Kok bisa mahal? Saya tidak akan memaksa Anda untuk membeli atau menjual. Jika Anda suka, beli saja. Jika tidak, lupakan saja. Jangan tawar-menawar. Lupakan saja. Lima senbi saja. Seorang kultifator tahap ke-6 membeli batu asal ilahi dari seorang pemilik kios yang bertampang garang. Itu benar-benar disebut batu asal ilahi. Ningki merasa geli. Pemandangan serupa terus terjadi di pasar. Selain tempat ini, tampaknya ada lebih banyak pasar kelas atas di bagian dalam pasar. Batu asal ilahi di pasar-pasar itu lebih mahal. Selain itu, tingkat kultifasi pemainnya lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka berada di langkah ke-7, tetapi terkadang orang bisa melihat kultifator langkah ke-8 seperti Ningki. Para kultifator tingkat ke-6 dulunya disebut Kaisar Agung, dan di sini, mereka disebut Orang Suci. Para kultifator tingkat ke-7 dulunya disebut Yang Mulia Dewa, dan di sini, mereka disebut Orang Bijak Agung. Ningki tersenyum sambil mulai berpikir. Jika dia ingin mengandalkan perjudian batu untuk menghasilkan banyak uang, dia setidaknya harus memiliki sejumlah modal. Ketika dia bereinkarnasi dari alam baka ke alam kehidupan, dia telah kehilangan segalanya. Satu-satunya hal yang kembali adalah kultifasinya. Sekalipun sekarang dia miskin, jika dia mempunyai 3-5 sendi, dia dapat memperoleh ember emas pertamanya melalui perjudian batu beberapa kali. Kakak, jangan beli lagi. Kita harus simpan sedikit sendi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa meninggalkan planet Yunluo? Tidak apa-apa. Aku bisa bangkit kembali. Aku yakin batu ini akan bangkit. Anda, aku sangat marah. Jika kau kehilangan batu ini, kita harus tinggal di planet Yunluo untuk waktu yang lama. Jika kita tidak dapat kembali ke keluarga kita, mereka akan berpikir bahwa kita telah meninggal di luar. Ibu dan ayah akan sangat khawatir. Ningki mendonga dan melihat seorang kakak beradik sedang bertengkar. Mereka berdiri di depan sebuah kios, dan pemilik kios menatap mereka dengan tidak sabar. Apakah kalian membeli? Kalau tidak, jangan halangi saya berbisnis. Adik kecil, percayalah padaku kali ini. Batu asal ilahi ini pasti akan bangkit. Sang kakak berkata dengan sungguh-sungguh. Ningki melirik batu asal ilahi yang ditunjuknya, dan senyum terpancar di matanya. Di dalam batu asal ilahi itu ada setumpuk batu yang tidak berharga. Namun, yang di sebelahnya bernilai sesuatu. Yang pertama dihargai 500 sendi, dan membelinya pasti akan menjadi kerugian besar. Yang terakhir harganya 50 sendi, tetapi benda di dalamnya sendiri adalah setumpuk sendi. Menurut standar sendi, mungkin bisa dipotong seharga 5000 sendi. Itu keuntungan besar. Kakak, lupakan saja. Aku tidak bisa membujukmu. Beli saja. Baiklah, bos, saya akan membeli ini. Ini akan menjadi kerugian besar. Mengapa Anda tidak membeli ini saja? Ningki perlahan berjalan di depan mereka berdua dan menunjuk ke arah batu asal ilahi yang nilainya bisa naik. Pemilik kios sedikit terkejut, dan sedikit amarah melintas di matanya. Bagaimana mungkin 50 sendi itu lebih menguntungkan daripada 500 sendi? Mereka jelas-jelas mencoba menghentikannya menghasilkan uang. Mereka yang menghentikan orang lain menghasilkan uang sama saja dengan membunuh orang tua mereka sendiri. Siapa kamu? Apakah kamu bersama mereka berdua? Pemilik kios bertanya dengan dingin. Kami tidak mengenalnya. Kakak beradik itu menatap Ningki dengan waspada. Karena mereka tidak mengenalmu, apa hakmu untuk memberitahu mereka batu mana yang harus dibeli? Apakah Anda tahu peraturan di sini? Pemilik kios memandang Ningki dan mendengus dingin. Bos, jangan pedulikan dia. Aku akan membeli yang ini. Saudaranya melirik Ningki dan mundur beberapa langkah dengan curiga. Kemudian dia mengeluarkan 500 sendi dan menyelesaikan transaksi dengan pemilik kios. Namun, ketika dia membelah batu itu dengan penuh semangat, dia langsung tercengang. Huh, pelanggan, tidak apa-apa. Perjudian batu memang seperti ini. Jangan terlalu serius. Pemilik kios menyimpan sendi dan menghiburnya. 4.440 Batu asal dewa yang dibeli dengan 500 sendi tidak memiliki apapun di dalamnya setelah dipotong. Hanya potongan dan ampas. Sang kakak duduk di tanah dengan linglung, tatapannya kosong. Lihatlah sisi baiknya, pelanggan. Aku masih punya banyak batu asal dewa di sini. Mengapa kau tidak mencoba memotong beberapa lagi? Pemilik kios menghiburnya lagi. Potong beberapa. Sang kakak tersenyum getir. Aku tidak punya sendi lagi. Berapa banyak lagi yang bisa kupotong? Dia menatap adik perempuannya dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Kamu tidak punya sendi lagi. Kalau begitu, jangan halangi aku berbisnis. Pemilik kios tertawa dan mulai menyapa pelanggan lainnya. Kemarahan terpancar di mata kedua kakak beradik itu. Bukankah ini terlalu realistis? Adik kecil, ini salahku. Seharusnya aku mendengarkanmu. Kita tidak punya satupun sendi yang tersisa. Bahkan tempat tinggal kita, sang kakak merasa sangat bersalah. Mendengar ini, adik perempuannya ragu-ragu dan tiba-tiba menatap Ningki. Kamu bilang batu asal dewa ini bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Dia menunjuk batu asal dewa yang dihargai 50 sendi. Karena Ningki berkata bahwa batu asal dewa milik kakak laki-lakinya akan mengalami kerugian. Adik, mengapa kamu bertanya padanya? Sang kakak tiba-tiba menatap Ningki dengan sedikit amarah di matanya. Menurut pendapatnya, Ningki adalah pembawa sial. Dia jelas memiliki harapan besar terhadap batu asal dewa itu. Namun pada akhirnya, itu tidak ada gunanya. Saudaraku, dia mengatakan bahwa batu asal dewa ini akan menjadi kerugian. Ini benar-benar kerugian. Kata sang adik dengan suara rendah. He he, sang kakak mencibir. Sembilan dari sepuluh pertaruhan dengan God Origin Stone adalah kekalahan. Dia hanya menebaknya. Tapi, raut wajah sang adik tampak ragu-ragu. Ia mengabaikan sang kakak dan mengeluarkan 50 sendi dari sakunya dan menyerahkannya kepada pemilik kios. Bos, saya ingin batu asal dewa ini. Dia menunjuk ke arah yang ditunjuk Ningki. Melihat ini, pemilik kios menatap Ningki dengan senyum yang bukan senyum. Pria yang luar biasa, ini sama saja dengan membantunya mendapatkan kesepakatan bisnis. Pandangannya pada Ningki sedikit melunak. Adik, dari mana kamu mendapatkan sendi? Sang kakak tercengang. Bukankah dia yang bertanggung jawab atas seluruh sendi? Kakak, aku diam-diam menyimpan ini untuk diriku sendiri. Adik perempuannya menatapnya dengan ketidakpuasan. Kamu, kenapa kamu tidak bilang dari tadi kalau kamu punya sendi? 50 sendi seharusnya cukup untuk membuat kita bertahan hidup untuk sementara waktu. Kenapa kamu masih membeli batu asal dewa ini? Lihatlah penampilannya, apa yang bisa dipotongnya. Sang kakak menjadi marah sekali. Kemudian, dia menatap Ningki dan berkata dengan marah, ini semua salahmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Batu asal ilahi milikku hancur karenamu. Jika Anda sakit, Anda harus mencari pengobatan. Bergumam tidak akan menyelesaikan masalah. Ningki tersenyum tipis. Kamu berani memarahiku. Sang kakak tercengang. Keributan di sini langsung mengundang banyak tatapan ingin tahu. Saat mereka menyadari bahwa orang-orang ini tengah berdebat mengenai batu asal ilahi yang dihargai 50 sendi, secercah rasa jijik terpancar di mata mereka. Meskipun 50 sendi adalah jumlah uang yang cukup besar di luar pasar, itu tidak ada apa-apanya di pasar batu asal ilahi. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu merasa batu asal ilahi ini adalah suatu kerugian, kamu bisa mengandalkanku. Ningki tersenyum tipis. Kedua bersaudara itu sedikit terkejut. Sang kakak langsung tergoda. Menurutnya, batu asal ilahi ini merupakan kerugian bagi Tainin. Namun, adik perempuannya ingin bertaruh. Mereka berdua hanya memiliki 50 sendi tersisa. Jika mereka tidak bertaruh sekarang, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Tetapi melihat nona muda ini sangat mempercayaiku, aku akan membeli batu asal ilahi ini darimu seharga 500 sendi. Ningki tersenyum tipis. Ia yakin saudara-saudaranya pasti akan setuju. Awalnya, dia hanya ingin mendapatkan sedikit modal awal dan memberikan sisanya kepada mereka berdua. Namun, pria itu terlalu menyebalkan, jadi Ningki memutuskan untuk tidak memberinya kesempatan untuk meraup untung. Saudara-saudara itu memang tercengang. Ini berarti mereka bisa mendapatkan kembali 500 sendi yang baru saja hilang tanpa mengambil risiko apapun. Meskipun masih ada perbedaan 50 sendi, itu bukan apa-apa. Mata sang kakak menyala dengan penuh semangat. Kau lah yang mengatakannya. Semua orang di sini mendengarnya. Jangan menarik kembali kata-katamu. Serahkan sendi, dan kau bisa mendapatkan batu asal ilahi ini. Jadi dia orang yang mudah tertipu. Pemilik kios melotot ke arah Ningki, hatinya dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu lebih awal, dia sendiri akan menjual batu asal ilahi kepada pihak lain. 500 sendi, kamu benar-benar ingin membeli batu asal ilahiku seharga 500 sendi. Adik perempuannya menatap Ningki dengan tak percaya. Tentu saja. Ningki tersenyum tipis. Hentikan omong kosongmu. Semua orang di sini mendengar apa yang kau katakan. Jika kau tidak akan membelinya, pergilah dari sini. Sang kakak melotot ke arah Ningki, berniat untuk memaksanya dengan kata-kata. Dengan cara ini, bahkan jika Ningki mengingkari kata-katanya, dia tetap harus membayarnya 500 sendi demi reputasinya. Dengan 500 sendi, dia masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Bahkan jika dia berhenti berjudi, dia masih bisa menghidupi dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Apa terburu-buru? Ningki melirik ke arah pihak lain dan tersenyum pada wanita muda itu. Hentikan. Setelah selesai, anda akan memiliki 500 sendi. Adik kecil, hentikan. Lihat apakah dia menepati janjinya. Kalau tidak, pergilah dari sini. Sang kakak menganggup dan berkata kepada sang adik. Dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak percaya pihak lain akan menarik kembali perkataannya. Bagaimanapun, mereka sudah membeli batu asal ilahi. Bahkan jika pihak lain mengingkari kata-katanya, hasilnya tidak akan terlalu buruk. Cepatlah dan potonglah, gadis kecil. Aku akan menjadi saksimu. Benar sekali. Kita semua mendengarnya. Kalau sudah selesai, dia akan membelikannya untukmu seharga 500 sendi. Haha, aku tidak punya tawaran yang bagus. Pikirkanlah. Berapa banyak orang bodoh seperti dia yang kamu lihat dalam setahun. Kerumunan orang di sekitarnya mulai mencemoh. Melihat hal itu, sang adik menggertakkan giginya dan memotong batu asal ilahi. Puff. Batu asal ilahi terpotong menjadi dua. Ketika semua orang melihat apa yang ada di dalamnya, wajah mereka berubah. His, seseorang menghirup udara dingin. Pemilik kios juga tercengang. Banyak orang yang tanpa sadar menampakkan keserakahan di matanya, bahkan ada yang menjilati bibirnya. Ningki tersenyum. Dengan lambayan tangannya, batu asal ilahi jatuh ke telapak tangannya. Dengan pikiran, dia memotong sendi di dalamnya sesuai dengan spesifikasi. Totalnya lebih dari 5000 sendi. Terima kasih telah menonton!